Intro Wali kota Sibolga Jamaluddin Pohan meninjau pelaksanaan vaksinasi vaksin Sinovac COVID-19 yang digelar secara massal. Bersama sejumlah unsur for kopimda dan pimpinan OPD kota Sibolga, wali kota mendatangi 4 titik lokasi puskesmas yang menggelar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat langsia. Pelaksanaan vaksinasi tersebut ditujukan kepada masyarakat lanjut usia yang berusia 60 tahun ke atas, guna memberikan infan imunitas tubuh untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di kota Sibolga. Dalam sambutannya, wali kota menyampaikan vaksinasi massal dilakukan secara intensif bagi langsia, karena memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terpapar COVID-19. Selanjutnya, ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama mensukseskan program vaksinasi nasional agar seluruh masyarakat dapat aktif memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sudah ada sakitnya. Bapak-Ibu, raktur kami, yang pada hari ini vaksinasi murah ini. Murah. Pertama, mau kita dengar vaksinasi ini lepas dari rupa kita? Mau. Mau kan? Mau lah. Tapi jangan nanti ke saudara kita, tetangga kita, teman kita, supaya kita rantai-rantai untuk menjadi vaksinasi. Nggak usah takut. Saya berdua kali vaksinasi. Sudah selesai. Pak Kapol sudah juga selesai ya. Tapi masih pakai vaksinasi. Kenapa masih vaksinasi? Karena masih 20% masyarakat Kota Sembolga dipaksinasi. Jadi belum, belum tahan kita nanti. Karena vaksin itu, 70-30% kita, kita hanya 20% daya tahun kita. Jadi harus lebih banyak orang yang daya-tahan yang kuat. Supaya vaksinnya itu, nggak bisa diperbaikan. Nggak singgah kepada orang lain. Selain itu, diharap kepada masyarakat agar tetap mematuhi aturan protokol kesehatan meskipun sudah dipaksin. Rizky Ramadan, N2H TV memberitakan. Terima kasih telah menonton!